Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemburu saya anda di rumah Dan kembali lagi seperti biasa Acara yang penuh dengan informasi Dan inspirasi di tamu istri memang untuk edisi hari ini Saya Dan Bu Salam Bakal menemani anda selama 1 jam ke depan Dan pastinya dengan tamu yang spesial di malam hari ini Anyway kalau kita berbicara soal tamu sayang satu ini Mungkin kebanyakan orang berpikir Kalau ketika kita usia belasan tahun Mungkin ketika masuk di sekolah SMP Atau mungkin 14 tahunan Mungkin masih kepikiran soal yang namanya main Tapi apa kabar dengan seorang rebaca bisa dibilang Yang ketika berumur 14 tahun Sudah bisa menjadi seorang pengusaha sukses Dan juga seorang motivator langsung saja Kita akan sapa di malam hari ini Tamu istimewa saya di malam hari ini Selamat malam Mas Edwan Selamat malam Mas Edwan Apa kabar Mas? Baik 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 juga Ini dia pemburu yang ada di rumah Tamu yang sangat luar biasa spesial Dan juga ini sebenarnya saya agak minder ya Mindernya kenapa? Karena usianya muda Dan mungkin bisa dibilang adalah Lebih mudaan tamu saya di malam hari ini Jadi ketimbang hostnya gitu kan Umurnya apa wajahnya? Umurnya gitu ya Tapi sangat luar biasa Represasi pembersihan ada di rumah Karena usia segini sekarang sudah keliling kemana Terus juga banyak memberikan motivasi juga untuk orang lain Oke Umur 14 tahun Sudah menjadi pengusaha muda Dan seorang motivator Ini apa sih mas rahasianya sebenarnya? Kenapa bisa di umur segini bisa sangat Se-afektif seperti itu? Iya Jadi sebenarnya waktu itu di usia 14 tahun Tempatnya kelas 2 SMP Saya ikutan sebuah training motivasi Selama 2 hari Dan disitu saya melihat betapa pembicaranya mampu Menyampaikan, deliver materi dengan luar biasa gitu Dan saya berpikir Karena waktu itu saya orangnya gagap Oke Malu, gagap, gak bisa ngomong Public speaking itu nol lah Oke Gagap, malu, gak bisa ngomong Ini ada yang percaya gak pemeriksa Kalau udah kayak gini? Karena gagap, malu, gak bisa ngomong Oke lanjut Kemudian saya ngelihat motivatornya Trainernya disitu mampu luar biasa gitu ya Dan saya paham apa yang disampaikannya Kemudian saya berpikir Ya Tuhan, Ya Allah Apa bedanya saya dengan orang itu? Oke Ya makanan dan waktu yang diberikan Sama gitu kan 24 jam dan nasi Tapi kenapa? Dia bisa? Saya enggak gitu kan Nah kemudian saya berpikir Kalau dia bisa, gue harus disana Oke Nah akhirnya disitulah Pertama kali saya mencoba Membuka kelas training Pertama kali dan ngajak temen Kakak kelas, adek kelas Di sebuah rumah Saya kumpulin tuh Saya kasih training motivasi pertama kali Mereka enggak tahu Kalau itu training sebetulnya Sampai akhirnya saya So-so motivator gitu Berarti awalnya pancingannya apa nih? Buat ngunceng temen-temen Makan-makan Makan-makan Biasa Sudah ada cara makan-makan Di rumah temen gitu kan Tapi kita udah siap Sonsistem, layar dan sebagainya Disitu saya Menyampaikan materi pertama kali Dan Alhamdulillah Hancur Ada ya? Oh, hancur Hancur ya? Alhamdulillah Hancur Kemudian saya malah dibilang Sok tua Sok tau Sok toy Dan sosok yang lain Nggak minta Yaudah makanan saya balikin Kemudian setelah itu Bahkan Waktu itu kan lagi musimnya Training motivasi itu Di akhir ada nangis-nangisan Karena aja lah Saya coba Saya pake lagu bunda Saya pake lagu bunda Aku buka album biru Bayangkan Bayangkan Ibu undamu Sembilan Tiba-tiba Apa yang terjadi? Listrik mati Listrik mati Kemudian layar mati Sonsistem mati Akhirnya saya kelabakan sendirian Tadinya saya pengen bikin peserta semuanya nangis Akhirnya malah saya yang nangis sendirian Dan peserta semua ketawa Oke Ini gagal seorang muti pasar Kalau kayak gitu ya Ini Nggak menyerah dong? Iya Nah setelah itu Saya coba lagi sampai tiga kali Dan yang kedua gagal Yang ketiga mendingan Nggak mendingan Mendingannya kenapa ini mendingan? Karena ya mereka akhirnya mau Accept apa yang saya sampaikan Mereka mau nerima Dan mereka Waktu itu karena masih ABG namanya ya Jadi gini Mak Siangnya itu Saya paginya sekolah Siangnya main layangan Main kelereng Sorenya motivasi orang Oke anak muda Anak remaja zaman Sebenarnya Apa ya Pada umumnya seperti itu ya Main layangan Apa ya Untuk nggak gosong ya Waktu itu apalagi lagi zamannya Burung darah tuh merpati kan Gosong Oh gosong juga Ada nanti videonya gosong Oke Tapi ketika Apa ya Memberanikan diri Kemudian hingga akhirnya Teman-teman datang Walaupun awalnya adalah Iminimanya oke Makanan gratis Kan makan kan Kumpul Makan kumpul gitu kan Kemudian akhirnya Percobaan ketiga Teman-teman mulai bisa nerima Mulai bisa nerima Tapi dengan orang yang berbeda Dengan orang yang berbeda Orang-orang yang pertama Dan kedua Itu mulai agak menjauhi saya Karena So tua So bijak So lah Semualah Akhirnya saya mulai dijauhin Tapi saya nggak masalah Saya bilang This is my patient Saya suka gitu kan Terserah lo mau nggak Nggak merhatiin Nggak menghargain Yang penting Saya suka gitu loh Yang namanya suka kan Ya udah Setelah itu Akhirnya ternyata Ya Allah Tuhan gitu Tidak buta dan tuli Ingat nggak Tema yang pertama kali Dibawakan Untuk motivasi Ke teman-teman yang Awal-awal itu Sukses belajar Dan meraih impian Sukses belajar Dan meraih impian Itu Jadi Dan mereka juga mungkin Untuk umur segitu Mungkin mereka ngerasa ketuaan Mungkin kali ya Karena Ada yang SMA Saya SMP waktu itu Beserta ada yang SMA Ada juga yang mahasiswa Tapi kemudian setelah itu Sekali lagi Allah nggak buta dan tuli Jadi apa yang saya sampaikan Waktu itu Ternyata menjadi bola salju Jadi snowball Dan Saya mulai diundang-undang Oleh sekolah-sekolah mereka Jadi mereka cerita Kan ada dokumentasinya Dan lain-lain Baru kemudian Mulai saat itu Saya banyak orderan Dari SMP kelas 2 Sampai SMP kelas 3 Kelas 15 tahun Waktu itu Saya diundang Untuk mengisi seminar Untuk 300 orang guru Di periangan timur Jawa Barat Oke Awalnya tadi ngomong Nggak bisa ngomong Gagap, pemalu Dan hingga akhirnya Sekarang Sudah bisa diajak-ajak Ini sebenarnya Kunci biar Nggak gagap Nggak pemalu Gimana? Ada rencet tersendir Atau tersebut Jam terbang Jam terbang inilah yang kemudian Mempermudah kita untuk berkomunikasi Mempermudah mulut kita Untuk berbicara Dan lama-lama kita terbiasa Dan malu itu hilang perlahan Karena kita udah ngerasain Saking malunya kayak gimana 100% malu itu rasanya kayak gimana Akhirnya nggak perlu malu lagi lah Jadi cuma gini doang Gini doang Orang tua gimana Mas? Pada saat itu Ngeliat dengan semangat dari Mas Edvan Dan juga Sampai nyediain alat-alat Makanan juga Ini apa? Bukan di rumah saya Oh bukan di rumah? Bukan Jadi yang nyediain alat-alat Dan lain-lain itu orang tuanya temen Orang tuanya temen? Orang tua saya belajar Belajar, belajar, belajar Bahkan mereka nggak tahu Kalau ternyata anaknya punya Awalnya nggak tahu Bahkan dulunya nggak begitu mendukung Karena berpikir bahwa Ya sudah lah kerja nanti apa Atau jadi dokter kan temen Jadi dokter gitu kan Tapi kemudian setelah saya buktikan Dan ada hasilnya Saya juga bisa bermanfaat Untuk orang banyak Media pun mulai sering meliput Kemudian setelah diberikan award Sebagai The youngest motivator In Asia Jadi motivator termuda Karena 14 tahun Tapi itu udah berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu? Gitu Itu bukan tujuan saya Tapi hal itu yang kemudian Membantu saya membuka Jalan Apa ya? Karir gitu loh Jalan karir Oke dan sejauh ini ketika Mulai merintis Sebagai seorang motivator Kemudian juga Ternyata adalah seorang pengusaha Gitu kan Ada nggak sih sebenarnya Satu sosok yang bener-bener Bisa memecut semangat Mas Edvan Oke Saya harus bisa dengan orang ini Ada nggak satu tokoh? Tokoh tapi udah nggak ada sih orangnya Cuman dia Ini yang pertama dulu Saya mengidolakan banget Nabi Muhammad sebetulnya Karena dia bisa usaha Pengusaha kan Juga ceramah kan Da'wah kan Nah itu yang pengen saya tuju awalnya Yang kedua tentu ibu saya Oke Saya tahu ibu saya setiap malam itu Mas Mendoakan saya Kemudian apa namanya Saya dengar Dia nggak tahu saya dengerin Cuman dia sambil tahajit gitu ya Salat malam Dia doain sambil nantesin air mata Nanyis Biar anaknya sukses Disitu saya ter Apa ya Tercambuk untuk Wah gue harus Cepat sukses sejak muda Dan membalas kebaikan orang tua Gitu sih Oke Pengusaha Katanya Yang saya baca juga Ini bagi anda Pemirsa anda di rumah Kalau Ada sebuah buku yang sudah diterbitkan Ini sebuah karya dari The Youngest Motivator of Asia Edvan Muhammad Kaussar Judulnya adalah Dreams Come True Ini Buku pertama Itu buku pertama Buku pertama Dan isinya adalah Tentang Empat kunci sukses Sejak muda Jadi ini Gimana sih caranya Supaya anda bisa Meraih sukses Ini mungkin bisa beli buku ini Dan ketika anda membalikkan buku ini Ada biografi di belakang Mungkin Secara singkat Anda bisa mengetahui Sebenarnya Mas Edvan ini adalah Sosok yang seperti apa Gitu kan Tapi Mas Edvan Kalau kita berbicara soal motivator Banyak sebenarnya motivator Yang ada di Indonesia Banyak tipe Banyak kelas juga Kata-kata seperti itu Dan Dibilang Umur secara kasarannya adalah Orang ingin Orang akan mendengarkan adalah Ketika motivatornya Sudah oke Pengalaman sudah banyak Umurnya sudah Lebih tua Gelarnya sudah banyak Apa yang sebenarnya Anda 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 Sampaikan kepada Orang-orang yang mendengarkan Motivasi Anda Jadi yang pertama Ketika saya menyampaikan training Seminar Itu saya berusaha Untuk tidak mengajari Tapi lebih ke sharing berbagi Kedua Kalau untuk usianya Lebih tua dibanding saya Di perusahaan Atau di umum Yang orang tua Saya biasanya Nggak buka dulu umur Saya kelahiran 93 Oke Usianya baru 21 93 ya Di note nih ya 93 Usianya baru 21 Besok Juni 22 Oke Tapi dari 15 tahun Terutama Pertama kali saya Ngisi di kelas dewasa Itu saya berusaha Mempertua wajah saya Oke Jadi dengan jas Dasi Kacamata Terus Kumis berusaha ditumbuhkan Oke Agar didengar gitu Oke Dan akhirnya Alhasil sampai sekarang Awet tua Awet tua Oke Kita tahan dulu disitu Pemirsa ada di rumah Yang jelas bagi Anda Kira-kira pengen tau Sebenarnya seperti apa sih Sosot dari Mat Elvan Jangan kemana-mana Karena tamu itu Terima kasih kembali Selamat samsan Berikut ini Terima kasih telah menonton!